Halo kembali lagi bersama channel kolom review gimana kabarnya nih semoga sehat-sehat selalu dan ingat pesan bar momon jangan pernah nonton sambil tiduran ya apalagi loncat-loncat oke kali ini kita mau berbagi film yang berjudul Miss Peregrine Home for a Peculiar Child jadi mengisahkan petualangan Jake yang terbawa sampai ke tahun 1943 untuk mencari kebenaran tentang cerita masa muda kakeknya yang bernama Ape Portman dimana Jake tak hanya bertemu dengan teman-teman kakeknya yang memiliki kekuatan unik ia juga harus berjuang melawan para hulu yang mengincar mereka memiliki kekuatan yang sama dengan kakeknya mampukah Jake mengalahkan para hulu ini? nah biar gak penasaran kita simak langsung alurnya oh iya sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya supaya gak ketinggalan dengan konten bang momon toko utama film kali ini bernama Jake yang semasa kecilnya selalu mendengar cerita sang kakeknya mengenai kisah petualangan semasa mudanya yang tinggal di sebuah rumah bersama anak-anak lainnya yang memiliki keunikan termasuk sampang asuh mereka yang bernama Miss Peregrines yang menurut cerita mampu memanipulasi waktu dan selalu melindungi mereka dari para hulu yang ingin mengincar mereka sempat yakin cerita tersebut nyata Jake yang kini sudah beranjak dewasa berpikir bahwa cerita tersebut sebagai dongeng bahkan keluarganya sendiri menganggap kakeknya yang bernama Ape Portman mengalami gangguan jiwa akibat kehilangan teman-temannya saat perang namun kehidupan Jake mulai berubah sejak kematian misterius kakeknya ia terbayang cerita kakeknya tentang monster yang mengincarnya dan temannya dahulu sama persis dengan apa yang dilihatnya saat itu sang kakek sempat berpesan untuk pergi ke suatu tempat di Wills untuk mencari jawaban yang harus ia ketahui Jake lantas menceritakan hal tersebut namun tak seorang pun yang percaya kepadanya bahkan kedua orang tuanya sendiri mengira Jake mengalami gangguan jiwa sehingga mengajaknya ke psikiater untuk menenangkan dirinya sampai suatu ketika Jake menemukan sebuah postcard dari Miss Peregrines untuk kakeknya yang akhirnya ia memutuskan untuk mengunjungi Miss Peregrines di Wills bersama ayahnya namun sesampainya disana ia hanya menemukan bangunan rumah yang sudah hancur yang baru ia ketahui seluruh penghuni rumah tersebut tewas tepat pada tanggal 3 September 1943 akibat bom yang dijatuhkan tentara Jerman keesok harinya Jake mencoba untuk menelusuri keadaan rumah tersebut tak beberapa lama ia melihat penampakan sosok yang ia yakinin telah tewas hal tersebut membuatnya takut seakan melihat hantu yang lantas mencoba lari namun malah terleset dan jatuh pingsan setelah sadar ia melihat Emma dan teman-temannya dengan wajah kebingungan salah satu dari mereka memberitahu bahwa tak seorang pun yang tewas kemudian mereka mengajak Jake untuk menemui Miss Peregrines dengan melewati sebuah celah di antara bebatuan tanpa disadari Jake, celah tersebut merupakan sebuah portal yang membawanya kembali ke tahun 1943 dan singkat cerita ia kembali ke rumah di mana mereka tinggal rumah yang seharusnya sudah menjadi puing-puing masih berdiri kokoh kedatangannya pun disambut oleh Miss Peregrines yang kemudian menjelaskan segalanya tentang kakeknya yang bernama Epportman Miss Peregrines juga memperkenalkan penghuni rumah tersebut dari Emma yang memiliki tubuh yang ringan si Olive yang mampu mengularkan api melalui sentuhan tangannya Enoch seorang Puppet Master Miliat yang tak terlihat dan Hook dengan kelebihannya serta Fiona yang mampu mempercepat pertumbuhan sel dan Brownine memiliki kekuatan yang luar biasa serta si Kember dan si Claire dan yang terakhir adalah Horace yang memiliki vision masa depan Miss Peregrines juga memberitahu Jack jika dirinya merupakan salah satu dari Embrines pemilik kekuatan yang mampu memanipulasi waktu untuk menciptakan Loop di mana mereka berada kini yang tak terpengaruh oleh waktu dunia luar dan tinggal di tanggal 3 September 1943 ia mereset waktu beberapa detik sebelum bom jatuh dan selama bertahun-tahun mereka tinggal tanpa mengalami penuaan Singkat cerita, Jack memutuskan untuk kembali ke dunianya dan dalam perjalanannya kembali ia melihat beberapa kejadian aneh ia menyaksikan hampir semua hewan ternak milik penduduk sentepat mati secara misterius termasuk juga ia melihat seseorang yang tewas dalam kondisi kehilangan kedua bola matanya teringat akan kejadian yang menimpa kakeknya ia segera kembali untuk memberitahu Miss Peregrine akan bahaya yang datang namun sayang, Jack malah tertangkap oleh Baron pemimpin para hulu dan menjadikannya sebagai sandera untuk menangkap Miss Peregrine khawatir akan keselamatan Jack akhirnya Miss Peregrine membiarkan dirinya tertangkap Baron dengan senang hati pun meninggalkan Jack dan teman-temannya Jack yang mengetahui Baron tak datang sendiri mempersiapkan diri bersama teman-temannya untuk mengantisipasi kedatangan hulu dan benar saja beberapa saat kemudian sang hulu pun datang tak seorang pun yang mampu melihat wujud sang hulu kecuali Jack dan melalui kemampuannya, Jack berusaha menyelamatkan teman-temannya ia pun memberitahu mereka untuk segera keluar dari rumah tersebut Jack yang mengetahui akan adanya bom yang jatuh berusaha menahan sang hulu dan menunggu waktu yang tepat sampai akhirnya pun tersebut jatuh dan membunuh sang hulu tertangkapnya Miss Peregrine membuat loop waktu menjadi rusak sehingga waktu mulai berjalan normal bagi Emma dan teman-temannya namun mereka yang khawatir akan keselamatan Miss Peregrine berusaha menyelamatkan sampung hasu mereka lantas berusaha membangkitkan kapal yang telah lama karam dan berusaha mengejar baron setelah mengetahui tempat dimana baron menahan Miss Peregrine yaitu di sebuah loop waktu di tahun 2016 milik salah satu Embrine yang telah tewas mereka pun berlomba dengan waktu karena mengetahui loop tersebut pun akan segera hilang dengan tewasnya sang Embrine baik Jack, Emma dan teman-temannya tahu jika loop tersebut tertutup maka Emma dan teman-temannya akan segera lenyap namun tidak bagi Jack yang memang berasal dari tahun tersebut melalui portal menuju ke tahun 2016 akhirnya mereka sampai di tempat dimana baron menyekap Miss Peregrine Jack kemudian memancing beberapa hulu untuk mengejarnya sampai keluar gedung yang kemudian menempari sang hulu sehingga para hulu ini dapat terlihat enok yang melihat kesempatan kemudian membangkitkan beberapa tokorak dengan kemampuannya kemudian mulai menyerang para hulu yang pada akhirnya berhasil di kalahkan Jack, Emma dan teman-temannya kemudian kembali untuk menyelamatkan Miss Peregrine namun sayang baron dan teman-temannya masih terlalu kuat bagi mereka pemimpin para hulu ini lantas ingin mempercepat rencananya namun ia dihalangi oleh Emma yang berhasil menahan baron dengan kekuatannya Jack langsung masuk ke salah satu ruangan dimana para imprim berada sesaat kemudian baron yang berhasil lepas dari Emma berusaha mengejar Jack tetapi sesampainya di sana, Jack berhasil melepas para hulu melihat hal tersebut, baron kemudian menjadi marah dan berniat membunuh Jack di tempat lain, Olive, Enoch dan yang lainnya berhasil menumbangkan kedua teman baron mereka kemudian berusaha menyusul Jack dan Emma baron yang sadar akan kedatangan mereka dengan cepat merubah dirinya menjadi Jack dan berhasil membuat Emma, Enoch dan yang lainnya kebingungan dalam keadaan tersebut, Jack melihat salah satu hulu berhasil masuk ia pun membiarkan hulu tersebut mendekati baron yang sedang menyamar menjadi dirinya sang hulu yang tak sadar langsung menyerang dan membunuh baron Jack kemudian dengan sigap mengambil panah dan berhasil membunuh sang hulu dan akhirnya mereka berhasil menyelamatkan para embrin dan berhasil mengarahkan para musuh Jack akhirnya berpisah dengan Emma dan teman-temannya yang kembali membuat luk baru di tahun 1943 dan Jack sendiri melanjutkan hidupnya ia pun berjumpa kembali dengan kakeknya karena luk waktu di mana ia berhasil mengalahkan baron merupakan waktu kejadian sebelum kakeknya meninggal dan singkat cerita berkat dorongan dari kakeknya Jack memutuskan untuk mencari teman-temannya dan setelah melalui perjalanan panjang Jack berhasil menemukan luk di mana mereka berada dan film pun berakhir selamat menikmati pendapat hanya dua bulan ter Megaw série ... ... ... ... Terima kasih.